Kemelut di ujung ruyung emas jilid tuju Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hang yang licik tertawa seram dan menimbrung Saudara Lam Kiong, dugaanmu memang benar Mungkin perempuan itu telanjang bulat Maka tak berani menampakkan diri Mendengar ucapan tersebut Kontan semua orang bergelap tertawa Singa baja bercambang enceng Bu dengan suaranya bagai gemberngan pecah ikut menimbrung Tok Sim Si Yusu, ucapanmu terlampau keji Bila ia menampakkan diri nanti Yang pertama dicari pasti kau Bu Yan Hang bergelap tertawa Hahaha, jika apa yang inheng katakan benar Pasti akan kuajak perempuan setengah manusia setengah setan itu untuk mencari surga dunia Akan ku cicipi bagaimana rasanya dia Rupanya semua orang tahu perempuan itu menempati posisi yang lebih menguntungkan karena bersembunyi dalam kuburan Bila tidak dipancing keluar dengan kata-kata yang kotor Maka sukar melancarkan serangan kepadanya Tong Yang Lin adalah seorang gadis Wajahnya menjadi merah jengah mendengar kata-kata kotor tersebut Melihat itu, dengan dahi berkerut Mok Ji Sia lantas berpaling ke arah Lam Kiong Jiyok sambil berkata Saudara Lam Kiong, kenapa mulut orang persilatan begitu kotor? Apakah mereka tidak merasa menurunkan martabat sendiri? Kalau mulutnya tetap tidak senonoh Akanku beri hajaran kepada mereka Saudara Bok, sahut Lam Kiong Jiyok sambil tertawa Mereka tidak sungguh-sungguh ingin bicara kotor Tujuannya hanya ingin memanaskan hati musuh belaka Perempuan aneh di dalam kuburan itu sungguh memiliki iman yang tebal Sekalipun disindir dengan kata-kata kotor Ia masih tetap membungkam dan bersembunyi dalam liang kubur Dalam keadaan begini sudah barang tentu kawanan jago lain tak dielani sembarangan bertindak Ciu Siu Ti Sein Ceng Bu memang sudah sentimen pada Bok Ji Sia Dengan gusar tiba-tiba ia berteriak Bocah itu betul-betul tak tahu diri Selalu suka mencampuri urusan orang lain Saudara In, kalau begitu mari kita jagal saja dia Ucap Tok Sim Siu Subu Yan Hang dengan tertawa seram Kalau aku suka mencampuri urusan Mau apa kau E.J. Bok Ji Sia? Sambil berkata, dengan suatu gerakan aneh yang menerjang maju Telapak tangan kanan segera diayun ke depan dan plak-plok Dua kali tamparan tepat mampir di muka Ciu Siu Ti Sein Ceng Bu Selama hidup belum pernah In Ceng Bu diperlakukan semacam ini Apalagi ditampar dihadapan orang banyak Peristiwa ini dianggapnya sebagai suatu penghinaan besar Sambil membentak keras, telapak tangan kanannya dengan jurus lip di penggelgak Membacok runtuh lima bukit, langsung menghantam kepala Bok Ji Sia Anak muda itu tertawa dingin Pergelangan tangan kanan berputar Dengan jurus Kim Soh Poh Lyong Tali emas mengikat naga Ia balas mencengkeram pergelangan tangan kanan In Ceng Bu Lalu ditariknya Mau tak mau tubuh Ciu Siu Ti Se pun ikut terseret ke depan Mendadak tenaga pukulan yang terhimpun dalam telapak tangan Cisya dikerahkan Tanpa ampun tubuh In Ceng Bu mencelat ke udara oleh tenaga pantulan tersebut Masih untung ilmu silatnya cukup tangguh Hawa murni cepat dihimpun kemudian berjumpalitan di udara dan mila yang turun ke atas tanah dengan ringan Sekalipun ia terlempar ke udara Namun sama sekali tidak menderita luka barang sedikitpun Sesudah mementalkan tubuh In Ceng Bu Bok Ji Sia mendorong pula telapak tangan kirinya ke depan Segulung tenaga pukulan yang kencang kembali menghantam tubuh Tok Sim Siusu Gerak tubuh Bok Ji Sia yang aneh tapi sakti membuat tercengang semua orang Tapi sikap pemuda yang jumawa ini juga menimbulkan rasa marah orang-orang itu Sejak pemuda itu memaki orang Diam-diam Tong Long Ling sudah was-was Apalagi setelah menyaksikan ia menyerang dua orang itu Ia jadi khawatir Perlu diterangkan bahwa semua jago yang hadir saat itu hampir seluruhnya dendam kepada Bok Ji Sia Seandainya mereka sampai bekerja sama untuk mengerubutinya Biar pemuda itu berilmu tinggi Tapi dua tangan sukar menahan empat kepalan Apalagi kawanan jago yang hadir ini rata-rata adalah jago kelas tinggi Ciu Siu Tisei In Cheng Bu kembali menerjang ke depan Langsung ia menghantam dada Bok Ji Sia Serangan ini merupakan kepandaian andalan In Cheng Bu Dasyat sekali tenaga pukulannya Setelah berulang kali memukul mundur musuh Ji Sia rada memandang enteng musuhnya Tangan kiri Yang menyerang Bu Yan Hang ditarik kembali dan digunakan menyambut serangan In Cheng Bu Ji Sia mengira bentrokan kali ini pun pasti akan memukul mundur orang Siapa tahu kejadian sama sekali di luar dugaan Begitu telapak tangan saling bertemu Ji Sia segera merasakan keadaan tidak beres Dia ingin mengerahkan tenaga untuk melawan Sayang terlambat Tenaga pukulan In Cheng Bu yang hebat itu mendampar hingga Ji Sia sempoyongan mundur 4-5 langkah dari posisi semula Sebaliknya Cian Ciau Tocu Si singap baja bercambang In Cheng Bu merasakan pula tenaga tolakan yang aneh muncul dari balik telapak tangan lawan Walaupun Ji Sia dipaksa mundur 4-5 langkah Tapi In Cheng Bu sendiri pun tergetar mundur beberapa langkah dengan terkejut Diawasinya wajah Ji Sia dengan termangu Ia tak mengira pemuda yang tak ternama ini memiliki tenaga dalam sesempurna ini Padahal ia sudah menggunakan hampir seluruh tenaganya Ia yakin musuh pasti terluka dan nama sendiri akan menonjol Nyatanya sekarang tenaga pukulan yang dilatihnya selama puluhan tahun itu dapat ditangkis lawan dengan begitu mudah Sekalipun lawan kena dipaksa mundur beberapa langkah Tapi jelas diketahui Ji Sia belum menggunakan seluruh kekuatannya Tiba-tiba Bok Ji Sia menerjang maju dengan gusar Bentaknya sambut seranganku lagi dengan jurus Tui Santian Hei Mendorong bukit membendung samudera Ia bacok In Cheng Bu sekuatnya Tiu Siu Tisei In Cheng Bu juga menjadi gusar Sambil memutar telapak tangan kanan Ia sambut pukulan tersebut dengan keras lawan keras In Cheng, jangan takut Siaw Temembantumu Tok Sim Suyu Subu Yan Hang membentaknya ring dengan jurus Sing Hang Hu Pliu mengikuti angin membabat pohon Ia hantam pungung Ji Sia Serangan ini dilancarkan dengan seragapan dari belakang Betul-betul ancaman yang berbahaya Perlu diketahui Sejak bertarung dengan Ji Sia di Gardu Bobrok semalam Hek Tu Sukai telah mengataui bahwa pemuda itu berilmu tinggi Bila dibiarkan hidup terus sehingga tenaga dalamnya bertambah sempurna Maka akibatnya akan menjadi bibit bencana terbesar bagi kaum Lokling Sebab itulah timbun niat jahat mereka Sewaktu di dalam Gardu Bobrok Mereka mengira Lam Kiong Giok akan turun tangan untuk melenyapkan Ji Sia Siapa tahu malah dilepaskan pergi Kini, setelah melihat tenaga dalam Ji Sia Menunjukkan kemajuan dalam pertarungan melawan In Cheng Bu Hawa nafsu membunuh mereka makin berkobar Dengan sinar metel, tajam Kui Tau Kau Set Hang Tok Chiang dan Eng Giao Jiu mengawasi Ji Sia lekat-lekat Ketika Tok Sim Si Yusu turun tangan mereka pun bergeser ke tengah arna Ji Sia tidak menyangka In Cheng Bu berani menyambut serangannya dengan kekerasan Ketika dua gulung tenaga saling bentur, buru-buru anak muda itu manfaatkan tenaga pantulan dan melayang keluar arna Dengan gerakan indah ia berhasil melepaskan diri dari seragapan Tok Sim Si Yusu Semua gerakan indah dan lincah ini membuat air mukalam Kiong Giok berubah hebat Pikirnya, orang ini berusia sebaya denganku, kenapa ilmu silatnya selihai ini? Entah Chiang Pu manakah yang menjadi gurunya sementara itu Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hang sedang berteriak saudara In Bocah ini rada bahaya, dibiarkan hidup akan menimbulkan bencana buat kita Mari kita bekerja sama Di tengah seruan tersebut, In Cheng Bu telah mengayunkan telapak tangannya dan melancarkan suatu pukulan pula ke depan Inilah ilmu pek, poh cuan yang kun, pukulan seratus kaki menembus pohon, andalan cil siu tisei Angin pukulan seperti putaran roda cepatnya menggulung ke depan Satu ingatan terlintas dalam benak bok Ji Sia, ia bergeser dua langkah ke samping Dari kejauhan ia melepaskan pukulan balasan Kemajuan yang dicapai bok Ji Sia boleh dibilang pesat sekali Kini bukan saja ia dapat menggunakan tenaga sekehendak hati Bahkan tenaga dalamnya sangat hebat Pukulan yang dilontarkan seenaknya saja tidak kepalang lihainya Tapi In Cheng Bu merasakan kekuatan pukulan itu tidak terlalu besar Segera tangan kanan ini lepaskan pukulan lagi dari jauh Ujung baju Ji Sia berkibar terambus angin Tau-tau ia sudah berkelit lagi ke samping Kedua tangannya segera diayunkan dan sekaligus menyerang In Cheng Bu dan Tok Sim Si Yusu Tong Yang Ling tahu kesempurnaan ilmu silat bok Ji Sia Walaupun dikerubut dua orang, belum tentu pemuda itu akan terluka Maka dengan hati lega dia menyingkir ke samping sambil berjaga-jaga terhadap sergapan ketiga manusia aneh lainnya Ketika In Cheng Bu beradu pukulan dengan bok Ji Sia, Tok Sim Si Yusu segera menghimpun pula tenaganya dan melancarkan serangan dari samping Tapi Ji Sia telah keburu menyikir sehingga serangannya mengenai tempat kosong Bok Ji Sia benci kepada Tok Sim Si Yusu yang licik ini Sambil mendengu Sia menerjang ke depan dengan cepat Kelapak tangan dan jari tangan digunakan sekaligus untuk melepaskan serangkaian serangan berantai Dalam waktu singkat ia sudah melancarkan lima pukulan, enam kali tutukan dan tiga kali tendangan Keempat belas kali serangan ini cukup ganas dan cepat Naga serangan juga kuat luar biasa Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hong berkelebat kian kemari untuk menghindarkan diri Ia mundur delapan semian langkah baru berhasil melepaskan diri dari keempat belas kali serangan musuh Pada saat itu ia sudah berada beberapa kaki saja dari liang kubur yang mengerikan itu Timbul hawan nafsu membunuh Bok Ji Sia, diiringi bentakan menggeledek Kedua telapak tangannya diayunkan berbareng Dua gulung angin pukulan yang kuat bagai gulungan ombak mendampar tubuh Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hong Serangan mematikan yang dilancarkannya sangguh di luar dugaan Lebih-lebih Tok Sim Si Yusu, darah dalam dadanya bergolak setelah menerima empat belas kali serangan lawan yang cepat tadi Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hong sadar bila serangan itu disambut dengan kekerasan Akibatnya ia akan terluka parah bahkan mungkin akan mati muntah darah Maka satu-satunya jalan adalah menggelap Dalam pada itu angin pukulan yang berat bagaikan gugur gunung dasyatnya telah menekan dadanya Ia tak bisa berpikir panjang lagi dan buru-buru melompat ke depan liang kubur itu Ji Sia memang bermaksud memaksanya masuk ke liang kubur itu Maka ketika dilihatnya Tok Sim Si Yusu sudah dekat di mulut liang Secepat kilat telapak tangan kirinya melancarkan lagi pukulan dasyat Mendadak dari dalam kuburan berkumandang suara tertawa seram dan menusuk telinga Suara tertawa panjang aneh, seperti lolong serigala lapar yang menggetar sukma Mendengar suara tertawa itu, Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hong menjadi ketakutan setengah mati Sukmanya seakan-akan melayang meninggalkan raganya Sambil menjejakan kakinya, dengan cepat ia sambil pukulan Ji Sia itu Sayang waktu tidak mengizinkan ia berbuat demikian Serangan Ji Sia tahu-tahu sudah menekan tubuhnya Ia tergetar keras dan terpaksa menyelingap masuk ke daya liang kubur untuk menyelamatkan jiwa In Cheng Bu dan ketiga orang aneh lainnya serentak mementak keras Keempat orang bersama-sama melancarkan pukulan dasyat ke punggung Ji Sia Seluruh perhatian bok Ji Sia waktu itu hanya tertujuk kepada Tok Sim Si Yusu seorang Ketika dirasakan datangnya bahaya, tenaga gabungan keempat jago lihai itu sudah berada di belakang tubuhnya Ia ingin membalik tubuh untuk menangkis, tapi waktu tidak mengizinkan lagi Terpaksa ia pun melompat masuk ke dalam kuburan itu Sekali lompat, Ji Sia telah berada di mulut liang Tiba-tiba ia memutar badan sambil menghantem Dua gulung angin pukulan yang mahadah yat menyambar ke sana Menyambut serangan keempat orang tersebut Belang benturan keras berkomandang, Ji Sia mendengus tertahan Tubuhnya langsung terpentah masuk ke dalam liang Tong yang ling, terperanjat melihat kejadian itu Pelahan bentaknya, bajingan yang tidak tahu malu Beraninya cuma main serga pedang BWE Hoa Kiam dengan membentuk Bu NGA BWE Secepat kilat menusuk tubuh Ciu Siu Ti Seyin Cheng Bu Semua kejadian itu berlangsung dengan kecepatan luar biasa Pada waktu itulah, tiba-tiba dari balik kuburan berkumandang Jeritan yang memilukan hati, jeritan bagaikan lengking setan Semua orang sama merasa terkejut, lebih-lebih tong loling Saking kagetnya sampai permainan BWE Hoa Kiam terhenti setengah jalan Setelah siapnya jeritan ngeri itu Perlahan muncul sesosok tubuh berdarah dari liang kubur itu Dia adalah Tok Sim Siu Su Bu Yan Hong Cuma wajahnya sudah rusak dan berlepotan darah Bajunya koyak-koyak Keadaannya mengerikan sekali Membuat orang tak tega melihatnya Kedua matel, Tok Sim Siu Su Bu Yan Hong Mirah membara dan melotot Mulutnya ternganga Titik darah seperti hujan menetes tiada hentinya Mukanya tampak mengejang Tubuhnya melangkah dengan kaku Hanya dua tindak Tanpa mengeluarkan suara ia roboh dan binasa Baju bagian tunggungnya juga robek-robek Lima jalur bekas guratan yang dalam tertera jelas di punggungnya Seorang gembong iblis golongan hitam yang menggetarkan dunia persilatan Akhirnya tewas dalam keadaan yang mengenaskan Melihat kematian Tok Sim Siu Su Bu Yan Hong yang mengerikan itu Semua orang berdiri terbelalak dengan mulut melongot Rasa takut dan ngeringi nyelimuti wajah mereka Tapi orang-orang itu masih berdiri menanti dengan tenang Puluhan pasang metu sama tertuju ke arah liang kubur yang mengerikan itu Seakan-akan sedang menantikan sesuatu Rupanya mereka sedang menantikan jeritan ngeri yang lain Jerit kematian Bok Ji Siah Sampai sekian lamanya Suasana di sekeliling tempat itu tetap ening dan tak kedengaran sedikitpun suara Tiba-tiba Tong Yang Ling berseru penuh kesedihan Bok Siang Kong Cepat, cepatlah keluar sambil berteriak Ia melompat maju dan bermaksud menerjang ke dalam liang kubur itu Bayangan manusia segera berkelebat Lam Kiong Giok tahu-tahu sudah menyelingap ke samping Tong Yang Ling dan menarik tangannya sambil berbisik Nona Tong, jangan gegabah Ilmu silat perempuan aneh itu sangat lihai Rupanya cinta Tong Yang Ling terhadap Bok Ji Siah sudah bersemi Ketika tangan kirinya dicengkeram Lam Kiong Giok Sambil melepaskan diri bentaknya Lam Kiong Giok Kenapa kau menghalangi aku masuk ke situ Air muka Lam Kiong Giok agak berubah Tapi segera sahupnya sambil tertawa Nona Tong, aku khawatir kau akan mengalami kejadian yang tidak menguntungkan Kau kira ia sudah tertimpa musibah Tanya Yang Ling dengan sedih Lam Kiong Giok berpikir sebentar Kemudian jawabnya Sudah setian lama ia masuk ke situ Hingga sekarang tiada tanda apapun Kukira dia Jika dia mati Aku harus masuk ke situ untuk membalaskan dendam Baginya tunggulah sebentar lagi Jika ia belum keluar Akanku temani dirimu masuk ke sana dan membalas dendam Kata Lam Kiong Giok Tong Yang Ling tertawa dingin Kau bermusuhan dengan dia Bila ia mati Memangnya kau tidak merasa gembira Nona Tong, kenapa kau berkata demikian? Sejak mula aku tidak pernah menaruh rasa dendam kepadanya Kalau begitu sekarang juga kita masuk ke situ dan membunuh perempuan keparat itu Kiranya Tong Yang Ling tahu jika dia harus masuk seorang diri Jelas kepandainya bukan tandingan perempuan dalam kuburan itu Maka ia sengaja bikin hatinya panas Dan berharap pemuda itu mau masuk ke liang kubur itu bersamanya Mendengar ajakan tersebut Lam Kiong Giok mengunjuk wajah serba salah Ia adalah seorang yang cerdik Tentu saja ia pun mengetahui akan kelihayan perempuan aneh dalam kuburan itu Terutama kekejian serangannya Melihat pemuda itu membungkam Dengan tertawa dingin Tong Yang Ling kembali menyindir Lam Kiong Giok Kau pun takut padanya sesungguhnya diam-diam Lam Kiong Giok menaruh cinta kepada Tong Yang Ling Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan orang perempuan Maka sahuknya dengan tertawa Nona Tong Aku hanya khawatirkan kau tertimpa sesuatu yang tak terduga Kalau kau tak mau masuk Biar aku masuk sendiri ujar gadis itu dengan sedih Selesai berkata dia lantas menerjang masuk ke dalam liang kubur itu Entah mengapa ternyata Lam Kiong Giok segera ikut masuk ke dalam kuburan Ia berbisik Nona Tong Entengkan langkahmu Jika bukan tandingannya nanti Lebih baik cepat-cepat kita keluar lagi Seakan-akan berhadapan dengan musuh tengguh Sambil menghimpun tenaga dalamnya perlahan mereka menyusup ke dalam kuburan Waktu itu Kawanan jago silat yang hadir telah dibuat ketakutan oleh kehebatan perempuan aneh dalam kuburan Ketika menyaksikan Lam Kiong Giok dan Tong Yang Ling menyelusup ke dalam liang tersebut Mereka tak berani bergeser maju barang selangkah pun Puluhan pasang netus sana tertuju ke arah kuburan besar itu Suasana dalam kuburan gelap gulita Melihat jari tangan sendiri saja sukar Setelah masuk ke dalam Kedua orang itu berhenti dan mulai memeriksa keadaan sekeliling tempat itu Sekalipun kedua orang itu terhitung jago lihai yang bertenaga dalam sempurna Tapi mereka tak mampu melihat keadaan sebenarnya dalam kuburan itu Tong Yang Ling sendiri meski dapat melihat dalam kegelapan karena kebiasaan dalam penjara air Tian Sengpo tempoh hari Sekarang dia hanya bisa melihat segala sesuatu dalam jarak satu tombak jauhnya Ruangan kuburan itu lebar sekali Suasana terasa menyeramkan Sesudah berdiri sekian lama Kedua orang itu baru meneruskan perjalanan lebih ke dalam Ternyata satu tombak di dalam sana terdapat undak-undakan batu yang menjurus ke bawah Tong Yang Ling dan Lam Kiong Giok menuruni anak tangga batu itu Tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan hitam sedang berduduk bersilah di depan sana Serem tak mereka berhenti Tiba-tiba bayangan orang yang duduk bersilah itu berpaling dan mengulapkan tangan Memberi tanda kepada mereka Tong Yang Ling dan Lam Kiong Giok dapat melihat bahwa orang itu tak lain adalah bok Jisya Pada saat itulah mendadak Lam Kiong Giok mengeyunkan tangan kanannya Segulung tenaga pukulan yang kuat segera menerjang Jisya Harus diketahui bahwa Lam Kiong Giok adalah seorang licik dan berhati keji Ia sudah tahu Jisya berilmu tinggi Sejak pertama kali bertemu dulu sudah timbul ingatan untuk mencelakainya Maka demi melihat Jisya masih hidup Napsu membunuhnya segera timbul Ia pura-pura tidak melihat jelas orang itu adalah Jisya Hingga seandainya pemuda itu sampai binasa oleh pukulannya Tong Yang Ling pun tak dapat menyalahkan dirinya Yang Ling memang tidak menyangka Lam Kiong Giok berniat membunuh bok Jisya Apalagi serangan itu tidak menimbulkan suara Maka meski gadis itu berada di sampingnya juga tidak merasakan niat busuknya itu Agaknya segera bok Jisya akan termakan oleh serangan maut manusia licik itu Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam kuburan muncul embusan angin dingin yang secara diam-diam memunahkan Tenaga pukulan Lam Kiong Giok itu Jisya merasakan juga angin dingin tersebut Kelapak tangan kanannya segera berputar dan segulung angin pukulan cepat menyambar ke arah datangnya serangan itu Dia mengira perempuan aneh itu hendak menyergap kedua orang itu Maka ia memberi bantuan Tapi serangan yang dilancarkan tersebut sama sekali tidak menimbulkan reaksi apa-apa Bahkan lenyap dengan begitu saja Sergapan yang dilancarkan Lam Kiong Giok pun punah oleh desing angin aneh tadi Tubuhnya bergetar keras diam-diam ia gemas pada perempuan aneh yang telah mencampuri urusannya itu Agaknya Tong Yang Ling merasakan pula keadaan yang tak beres Segera ia berseru Lam Kiong Giok Kau SSST Jangan bersuara nona tong bisik Lam Kiong Giok cepat-cepat Baru saja ada orang nih nyergapnya Sementara itu mereka berdua telah tiba di sisi bok jisya Mereka bertiga berdiri sejajar Suara tertawa dingin yang menyeramkan tiba-tiba berkumandang dari kedalaman kuburan itu Anak muda, kau sungguh manusia licik yang sangat berbahaya Hektometer, setelah memasuki kuburan ini Jangan harap kau bisa keluar lagi Jisya masih juga tak tahu Lam Kiong Giok telah menyergapnya secara keji Mendengar ucapan tersebut ia lantas berseru Orang koson, ucapanmu agak terlalu tak kabur Siapa menang dan kalah masih sukar diramalkan Buat apa kau omong besar Sebenarnya aku orang si bok tak ingin menganggu ketenanganmu Tapi sekarang mau tak mau ingin kulihat wajahmu Ingin ku ketahui apakah seorang manusia berkepala tiga dan bertangan enam Atau kukan Saudara bok, dengan tenaga gabungan kita bertiga Rasanya tak sulit untuk membinasakan dia Bisik Lam Kiong Giok cepat Perempuan aneh dalam kuburan itu kembali tertawa dingin Katanya, siapa yang berdosa, dia tak boleh hidup Jika kalian sudah bosan hidup Boleh saja coba berbuat Kau kira aku dijeri padamu Teriak Jisya dengan gusar Seraya berkata Dengan suatu gerakan cepat Anak muda itu melayang ke tempat datangnya suara itu Mundur kau Anak muda bentakan keras menggeledek Segulung tenaga pukulan lunak dan dingin langsung menumbuk tubuh anak muda itu Jisya memang berat tak tinggi hati Ia mendengus sambil berkelit Kelapak tangan kanannya dengan cepat diayunkan pula ke muka Berbarengnya ikut menerjang maju Hektometer, punya simpanan juga kau Ejek perempuan aneh itu Tapi bila kau ingin mengalahkan aku Huh, terlalu tak tahu diri Jisya menubruk tempat kosong Sebab di sana tiada sesosok bayangan manusia pun Suasana gelap bulita dan susah melihat lima jari sendiri Karena menubruk tempat kosong Buru-buru anak muda itu menghentikan gerak tubuhnya Sambil siap menghadapi seragapan lawan Saudara bok, Lam Kiong Giyok segera berseru Cepat kembali ke tempat semula Jangan sampai termakan oleh siasat busuk lawan Padahal Lam Kiong Giyok sama sekali tak menguatirkan keselamatan Jisya Sebab sejak masuk ke dalam kuburan Ia telah merasa perempuan aneh itu tidak bermaksud mencelakai anak muda tersebut Ia kuatir jika Jisya meninggalkannya Maka perempuan aneh itu akan turun tangan keji kepadanya secara tiba-tiba Apalah yang diduga Lam Kiong Giyok ternyata benar Perempuan aneh dalam kuburan itu memang tidak bermaksud mencelakai jiwa bok Jisya Kalau tidak, dengan serangan Mautnya, kendatipun 10 orang bok Jisya juga amblas jiwanya Begitu mendengar seruan Lam Kiong Giyok Dengan cepat Jisya melompat kembali ke tempat semula Dari balik kegelapan berkumandang lagi dengusan menghina Lalu perempuan aneh itu berkata dengan suara dingin Anak muda, kau benar-benar tak tahu diri Hektometer, betapa licin pun jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini Sesungguhnya perkataan perempuan aneh itu ditujukan kepada Lam Kiong Giyok Tapi bok Jisya salah paham dan mengira perkataan itu ditujukan kepadanya Dengan mendongkol dia mendengus sahutnya Kau sendiri licin dan berbahaya Pandainya cuma mencelakai orang dari tempat kegelapan Bila punya kepandayan ayolah bertarung 300 gebrakan dengan orang sibuk ini Kau orang baik dan berbudiluhur Tapi orang perselatan kebanyakan berhati licik dan busuk Orang jujur semacam dirimu akhirnya tentu akan dicelakai orang Kedatanganku kemari bukan untuk mendengarkan nasihatmu Kata Jisya dengan marah Bila kau tidak menampakkan diri lagi Jangan menyalahkan aku akan melancarkan serangan secara membabi buta Untuk kesetian kalinya ku peringatkan padamu agar mundur dari sini Kata perempuan aneh itu lagi Bila berhenti lebih lama lagi di sini Berarti kau cari penyakit sendiri Lam Kiong Jiyok tertawa dingin Hehehe Dengan susah payah kami dapat masuk kemari Jika tidak bertemu muka dulu dengan jago lihai semacam kau Apakah aku takkan merasa menyesal untuk selamanya Jisya berseru pula dengan dingin Boleh saja bila kau minta kami mundur dari sini Tapi wajah aslimu harus kami lihat dulu Enci yang baik Timberung Yongling Kedatangan kami ke kuburan ini tidak bermaksud membalas dendam Kami datang terdorong oleh rasa ingin tahu saja Belum habis ucapannya Tiba-tiba dari luar kuburan berkumandang beberapa kali jeritan NGRI Kiranya para jago perselatan di luar kuburan itu samar-samar mendengar Jisya sedang bercakap-cakap dengan perempuan aneh itu Mereka mengira ada kesempatan baik Empat orang dari Kiam Hang Cheng segera menyelingap masuk ke dalam kuburan Tapi segera mereka dibinasakan oleh perempuan aneh tersebut Dari jeritan yang memilukan hati Jisya sekalian lantas mengetahui bahwa di luar kuburan korban kembali Berjatuhan keruan mereka terperanjat Sebab mereka sama sekali tidak melihat bagaimana caranya perempuan aneh itu melancarkan serangannya Ini berarti jika ia mau membunuh mereka bertiga Dengan pukulan yang tak kelihatan itu Mereka pasti tak sanggup mengelak Berpikir demikian Tanpa terasa mereka bertiga mempertinggi kewaspadaan Dan diam-diam menghimpun tenaga Di antara ketiga orang itu Lam Kiong Giyok paling berat perasaannya Sebab perempuan aneh itu telah berkata hendak membinasakan dia Lam Kiong Giyok sadar Malam yang panjang akan mendatangkan impian yang banyak Berada terlalu lama di sini tidak menguntungkan dirinya Maka kepada Jisya ia berbisik Bu Aheng, lebih baik kita tinggalkan tempat ini untuk sementara waktu Ayo kita keluar sekarang Jisya tertegun Ia tak habis mengerti kenapa Lam Kiong Giyok secara tiba-tiba berubah pikiran Saudara Lam Kiong, bisiknya Bukankah kita hendak melabrak di alam Kiong Giyok tersenyum Lain waktu masih banyak kesempatan buat bertarung dengan dia Kecuali selama hidup dia berdiam di kuburan ini Sekarang dia berada di tempat Gelap dan kita ada di tempat yang terang Jelas kita akan rugi besar Maka lebih baik kita keluar saja Ai anak muda Jangan berpikir muluk-muluk E.J. perempuan aneh itu dari sisi kiri Hi-he-he Bukan pekerjaan gampang untuk meninggalkan tempat ini Mendengar seruan tersebut Jisya, Lam Kiong Giyok dan Tong Yang Ling cepat berpaling Beberapa kaki di sebelah sana tampak berdiri sesosok bayangan yang ramping menawan hati Cuma sayang terlalu gelap sehingga sukar melihat jelas raut wajahnya Lam Kiong Giyok tertawa terbahak-bahak Katanya, selama hidup aku Lam Kiong Giyok tak pernah jari kepada siapapun Bila kau paksa orang terus menerus Maka aku pun terpaksa mengiringi kehendakmu dengan mempertaruhkan selembar jiwaku Lam Kiong Giyok memang berotak tajam dan licik Setelah mengetahui perkembangan urusan ini Dengan tenang ia menghadapinya tanpa rasa takut Hal ini tentu saja dikarenakan dasar silatnya memang tinggi dan pengalaman cukup Keberanianmu memang mengagumkan seru perempuan aneh itu dengan suara dingin Bagus! Bagus sekali! Biarku sempurnakan keinginanmu Ucapan tersebut sedemikian dinginnya hingga boleh dibilang sama sekali tidak bernada manusia Membuat siapapun yang mendengar akan bergidik Perlahan perempuan aneh itu mengangkat telapak tangan kirinya Di tengah kegelapan tertampaklah selapis warna putih gemerde pada telapak tangannya Lam Kiong Giyok terkejut Pikirnya, ilmu apa ini sekalipun ia berpengetahuan luas Sulit juga untuk menebak asal-lusul ilmu pukulan orang Perempuan aneh itu Sama sekali tidak melepaskan serangannya Hanya dengan matanya yang tajam dia awasi bok jisya Ia seperti terperanjat Sinar matanya berhenti pada wajah pemuda itu dan mie mandangnya dengan terbelalak Lantaran dalam ruangan itu gelap bulita Sekalipun sepanjang tahun ia hidup dalam kuburan itu dan terbiasa dengan kegelapan Tetap tak berhasil melihat jelas jisya Hanya dirasakan raut wajah orang sudah dikenalnya dengan baik Sekalipun demikian Ia tak mencurigai jisya sebagai dia Sebab dianggapnya si dia sudah lama mati Sebab dalam 3-4 tahun belakangan ini setiap saat ia selalu mencari jejaknya Namun tiada kabar sama sekali Maka ia menduga si dia lebih banyak celakanya daripada hidup Tapi pemuda di depannya sekarang bukan saja wajahnya mirip Suaranya pun mirip dia Ditambah lagi mempunyai si yang sama Jangan-jangan memang dia inilah Tapi bila betul dia Sepantasnya dia kenal dirinya Dari bayangan badan saja dia harus kenal Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak perempuan aneh itu Pikirannya bagaikan ombak samudera yang bergolak Mendadak perempuan aneh itu menghela napa sedih Lalu bertanya Orang sibuk Siapakah namamu? Pertanyaan ini membuat bingung orang Jisya tertegun sejenak Lalu sahutnya Buat apa kau tanya namaku? Ah, tidak bermaksud apa-apa Aku hanya ingin tahu namamu saja Kita tak pernah saling mengenal Lebih baik jangan pula sembarangan tanya nama orang lain Jika tidak penting Kukira tidak perlu kukatakan Perempuan aneh itu tertawa dingin Tiba-tiba katanya Apakah hari ini kalian masih ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat Sambil mengangkat telapak tangannya yang putih bersinar itu Ia awasi ketiga orang tanpa berkedit Lam Kiong Giyok tertawa Bukan menjawab Dia malah balik bertanya Ilmu silat apakah yang kau pergunakan sekarang Katak dalam sumur Betapa luas pengetahuannya Tentu saja kalian tak tahu nama ilmu pukulanku ini HMM Sekalipun keji ilmu Pukulanmu Juga Tidak kupikirkan Jengek Jisya Waktu itu Bok Jisya Lam Kiong Giyok dan Tong Yang Ling Telah menghimpun sepenuh tenaga dalamnya Dan siap bertarung sengit melawan perempuan aneh itu dengan kera mengerud Baiklah Kata perempuan aneh itu dengan dingin Ku harap kalian kenal nama ilmu pukulanku ini Agar mati pun tahu mati di bawah kufu apa Inilah ilmu pengsian Jit Gua Chiang Pukulan matahari rembulan berhawa dingin Yang sudah lenyap dua ratusan tahun lamanya dari dunia perselatan Begitu mendengar nama ilmu pukulan tersebut Lam Kiong Giyok merasakan dadanya seperti dipukul dengan martil Diam-diam keluhnya dalam hati Habislah riwayatku kali ini Habis Kalau dia berniat membunuhku Hari ini aku pasti akan tewas di sini Perlu diketahui bahwa pengsian Jit Gua Chiang adalah sejenis ilmu sakti berkekuatan mahadasyat yang amat sukar dilatih Kepandayan ini sudah hampir dua ratus tahun lamanya lenyap dari peredaran dunia perselatan Tak disangka kepandayan itu bisa muncul dalam kuburan ini sekarang Tanda atau ciri khas seseorang yang telah berhasil melatih pengsian Jit Gua Chiang adalah munculnya lingkaran warna putih bagaikan kaca pada tengah telapak tangan Makin kecil tanda lingkaran tersebut berarti makin sempurna tenaga dalamnya Bila ditinjau dari tanda lingkaran pada telapak tangan perempuan aneh tersebut Dapat diketahui pengsian Jit Gua Chiangnya baru mencapai tingkat pertengahan Walaupun demikian, mungkin hanya beberapa orang saja dalam dunia perselatan dewasa ini yang sanggup menahan serangan mautnya Bila serangan dilancarkan, orang tak akan menangkap sedikitpun suara Yang ada hanya hawa udara yang dingin membeku menyambar lewat Jika tubuh terasa dingin dan menjadi kaku secara tiba-tiba Itu berarti sudah terkena pukulan Biasanya seorang korban segera akan menggeletak dan tewas Lam Kiong Giok berseru dengan suara Radha G. Mektar Apakah hendak kau gunakan pengsian Jit Gua Chiang untuk menghadapi kami bertiga perempuan aneh itu tertawa dingin Sahutnya dengan nada menghina Dengan kepandayanmu yang masih cetek itu Belum perlu kugunakan pengsian Jit Gua Chiang Kepandayan apakah yang telah membinasakan orang-orang di luar tadi Dengan kungfu itu pula kalian akan menerima kematian Tiba-tiba Lam Kiong Giok tertawa dingin katinya Sekalipun ilmu pukulan pengsian Jit Gua Chiangmu itu maha dasyat Dan masih berlebihan jika digunakan menghadapi kami angkatan muda Tapi bila ingin melukai kawanan jago lihai itu kukira masih belum cukup Apalagi dari sepuluh bagian tenaga pukulan pengsian Jit Gua Chiang Paling-paling baru lima bagian saja yang kau kuasai Diam-diam perempuan aneh itu merasa kagum juga atas pengetahuan Lam Kiong Giok Sebab cuma sekilas pandang saja telah mengetahui pengsian Jit Gua Chiang Yang dilatihnya baru mencapai lima bagian Meski demikian, dengan kemampuannya sekarang juga sukar dicarikan tandingan lagi dalam dunia persilatan Walaupun demikian, Lam Kiong Giok melanjutkan lagi kata-katanya Menurut berita dalam dunia persilatan Barang siapa bisa melatih kepandayan itu hingga mencapai lima bagian Sudah merupakan orang yang mujur Menurut pengamatanku, mungkin hanya beberapa orang saja dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup menerima seranganmu Tiba-tiba perempuan aneh itu bertanya dengan dingin Beberapa orang yang mana yang sanggup menyambut serangan pengsian Jit Gua Chiang ku ini harus diketahui bahwa Lam Kiong Giok itu licik Ia sudah tahu bahwa kepandayan mereka bukan tandingan lawan Maka dia berusaha mengajaknya bicara untuk mengulur waktu sambil mencari akal untuk menghadapi keadaan gawat ini Sambil tersenyum sahut Lam Kiong Giok Misalnya ayahku Bulim Sin Kun Lam Kiong Hian Tian Kang Te Sat Guat Tiamoh Kei Gak dan Kiu Tian Mo Li Ada lagi? Masih ada siapa lagi? Cepat katakan, desak perempuan aneh itu dengan cepat Lam Kiong Giok pura-pura termenung dan berpikir sebentar Kemudian baru menjawab, situasi dunia persilatan dewasa ini telah mengalami perubahan besar Tentu saja ada sementara orang yang tidak ternama pada masa lalu Dalam waktu akhir-akhir secara tiba-tiba menjadi jago tersohor dalam dunia persilatan Oleh sebab itu masih ada siapa lagi yang sanggup menerima pukulan pengsian Jit Guat Siangmu itu sukar dikatakan Seperti misalnya saja saudara Bok Yang berada di hadapanmu sekarang Siapa tahu kalau ia pun sanggup menerima pukulanmu itu Manusia persilatan memang berbahaya dan penuh tipu musliat Seperti Lam Kiong Giok Setelah timbul niatnya untuk membunuh Bok Jisya Maka dalam setiap pembicaraan yang mungkin mendatangkan maut dia selalu menyertakan nama Bok Jisya Maksudnya untuk memancing rasa ingin minang perempuan aneh itu Sehingga turun tangan keji terhadap anak muda itu Kera meminjam pisau membunuh orang semacam ini boleh dibilang suatu siasat yang keji Tentu saja perempuan aneh itu dapat pula menerkai sehati Lam Kiong Giok Ia mendengus dan berseru Lam Kiong Giok, kau terlalu busuk dan keji Manusia semacam kau hanya menciptakan banyak dosa saja Bila dibiarkan hidup terus dalam dunia persilatan Mendengar perkataan itu Diam-diam Lam Kiong Giok merasa terkejut Tapi di luar ia tetap bersikap tenang Malah katanya sambil tertawa Apakah kau tidak percaya dengan perkataanku? Mengapa tidak kau coba sendiri? Sebentar akan kau ketahui senin diri ucapanku ini benar atau salah Perempuan aneh itu tertawa dingin Apakah kau pun sanggup menerima sekali pukulanku tidak berani? Tidak berani Lam Kiong Giok tersenyum Tapi jika kau melancarkan serangan terhadap seorang wampual Maka terpaksa aku pun harus menyambutnya Dengan mempertaruhkan selembar jiwaku HMM Dengan kemampuanku paling-paling hanya satu gebrakan saja Sudah beres bicara sampai di sini Pelahan telapak tangan perempuan aneh itu diturunkan kembali Diam-diam Lam Kiong Giok menghembus nafas lega Katanya lagi sambil tertawa Apakah aku boleh tahu siapa nama lociampu? Lam Kiong Giok memang benar-benar pandai melihat gelagat Dengan sikapnya yang ramah tamah ini Sekalipun perempuan itu hendak membunuhnya Sulit juga turun tangan dalam waktu singkat Apalagi perempuan aneh itu memang tidak menaruh rasa dendam padanya Kau masih belum pantas untuk tanya nama ku jawa perempuan aneh ketus Ucapan ini sangat takabur dan cukup membuat orang gemas atau mendongkol Coba dalam keadaan biasa Sejak tadi Lam Kiong Giok sudah mengumbar amarahnya Diam-diam ia menyumpah dalam hati Jangan kau anggap aku dijeri kepada ilmu pukulan pengsian Jit Guat Siangmu itu Padahal pukulan yang kau lancarkan belum tentu sanggup melukai diriku Cuma aku tak sudi menempuh bahaya dengan percuma Berpikir sampai di sini Sambil tersenyum ia pun berkata Kalau lociampu tak ingin menunjukkan identitasmu yang sebenarnya Tentu saja wampu tidak akan mendesak lebih jauh Cuma lain waktu bila ada orang ingin menjajal pengsian Jit Guat Siang Yang telah 200 tahun lenyap dari dunia persilatan Aku jadi sulit untuk menyebutkan namamu siapa yang berani bertarung dengan pengsian Jit Guat Siangku ini ayahku Lalu Guru Nonatong dan Guru Sau Darabok siapakah guru mereka suhu Nonatong adalah Bwe Hiang Sianki yang namanya termasuhur dalam dunia persilatan Jawab Lam Kiong Giok sambil tertawa Sedangkan Guru Saudarabok tidak ku ketahui Konon ia pun seorang buling Chiampuoy yang bernama besar Dengan matanya yang tajam perempuan aneh itu menatap wajah Bok Ji Siang Lalu bertanya, siapakah Guru Mu Ji Siang? Tertawa, dengan dasar apa kau ingin mengetahui asal usul perguruanku? Mendengar jawaban tersebut Hawa Napsu membunuh terpancar keluar dari balik mata perempuan itu Ia tertawa dingin lalu berkata, kau betul-betul pemuda keras kepala Kerob bicaramu tak tahu aturan HMM, rupanya kau sudah bosan hidup tak usah banyak bicara Tukas Ji Siang marah Mau bunuh aku, silakan sekarang juga turun tangan belakangan ini Kebanyakan orang muda memang sok sombong dan tak kabur Bila tidak ku beri sedikit hajaran Mungkin kalian masih tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Walaupun berkata dengan dingin Namun tak bisa menutupi suaranya yang merdu Bila ditinjau dari potongan tubuhnya Maka dapat ditebak dia pasti seorang perempuan setengah umur yang kentik Tapi ucapannya jumawa sekali Sejak mula sampai sekarang Lam Kiong Diok selalu berusaha menebak asal-usul perempuan ini Tapi tetap tak tahu siapa gerangan orang ini Menurut perkiraannya perempuan ini Pasti bukan jago perselatan yang sudah termasur Ji Siang jadi gusar mendengar perkataannya tadi Segera ia menjengek Kalau begitu biar aku orang sibuk menjajal dulu ke pandayan saktimu Sembari bicara Ji Siang terus menyusup ke samping perempuan aneh itu Belum sempat anak muda itu melancarkan serangannya Mendadak perempuan itu telah mendahului mengayunkan telapak tangan kirinya ke depan Ji Siang memang keras kepala dan tinggi hati Segera pula telapak tangan kirinya menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling bentur di udara Terjadilah ledakan keras Ji Siang terdorong tiga langkah ke belakang Sementara perempuan aneh itu masih tetap berdiri tenang di tempat semula Diam-diam Ji Siang terkejut Dia tidak mengira dia bisa dipaksa mundur dalam sekali gebrakan Nyata ia tidak tahu kalau musuh hanya menggunakan tenaga dua bagian saja Sambil tertawa dingin Perempuan aneh itu berseru Pukulanmu memang cukup tangguh Sekarang terimalah satu pukulanku lagi dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Dia melancarkan tutukan ke depan Ji Siang memutar tangan kanan untuk menangkis datangnya tutukan itu dengan keras lawan keras Belang benturan keras kembali terjadi Dalam serangan ini, perempuan aneh itu kembali memergunakan tenaga sebesar dua bagian saja tapi kali ini pun Ji Siang hanya merasakan kedua bahunya bergetar keras Pada kesempatan baik itu tiba-tiba Ji Siang menerjang maju, telapak tangan kiri terus menghantam dada lawan Serangan ini bukan saja mengandung kekuatan yang dasyat, juga membawa perubahan gerakan yang tak terduga Menyaksikan serangan itu, perempuan aneh itu terperanjat Dia tak menyangka anak muda itu mempunyai jurus serangan seaneh dan setangguh ini Tangan kirinya cepat menyambar ke bawah untuk mencengkeram pergelangan tangan Ji Siang Gerak serangan ini sungguh aneh dan jauh di luar peraturan jurus serangan umumnya Ji Siang mendengus, telapak tangan kirinya tiba-tiba berubah gerakan di tengah jalan Pergelangan tangan berputar, kelima jarinya dibentangkan dan berbalik mencengkeram pergelangan tangan lawan Perempuan aneh itu menjerit kaget, tiba-tiba Sikut kirinya menyodok ke bawah, sementara kelima jari tangan terus menggeser Ia pun balas mencengkeram urat nadi Ji Siang Air muka Ji Siang berubah, suatu pukulan kilat segera dilancarkan dengan tangan kanan Tapi bersamaan waktunya, perempuan aneh itu pun mengayun tangan kanan menyambut datangnya pukulan itu Belang benturan keras terjadi pula, Ji Siang merasakan darah dalam dadanya bergolak, tubuh ikut bergetar sehingga berputar satu lingkaran Pada kesempatan berputar inilah, Ji Siang mengangkat kaki kanan dan mendepak lutut lawan Tendangan ini cukup keji dan aneh, baru sekarang perempuan aneh itu merasakan kehebatan musuh Sambil tertawa dingin dia berseru, mundur kau dari sini Kaki kanannya tiba-tiba menghantam sisi kaki kanan Ji Siang, sehingga anak muda itu tergetar mundur Lam Kiong Giok terperanjat, sebab walaupun kedua orang itu cuma saling gebrak dua jurus Tapi perubahan dalam jurus itu terdiri dari beberapa gerakan lain, semuanya merupakan jurus sakti yang jarang ditemui dalam dunia persilatan Terutama sekali tendangan terakhir perempuan aneh itu, ia menyerang lebih lambat, tapi tiba pada sasaran lebih duluan Tendangan aneh ini sungguh membuat orang tidak habis heran Ketika didesak mundur berulang kali, Ji Siang jadi gulsar, segenap kekuatan dihimpun pada tangan kanan, lalu didorong ke depan Perempuan aneh itu pun menggerakkan tangan kanan dan pelahan mendorong Supaya diketahui, dalam pertarungan antara sesama Jagol Yai, setiap gerak tangan maupun kaki bisa jadi mendatangkan kematian bagi musuh Di tengah dorongan kedua orang itu terkandung kekuatan yang maha dasyat, seandainya kekuatan itu tidak saling membentur, hakikatnya orang lain tak dapat melihatnya dengan jelas Tiba-tiba di antara kedua orang itu berhembus lewat segulung angin, sekali lagi Ji Siang tergetar mundur sejauh beberapa langkah Ji Siang mendengus, mendadak kedua telapak tangannya didorong lagi ke depan Ternyata sesudah melancarkan pukulan tadi, tiba-tiba Ji Siang merasakan hatinya berdebar keras Ia merasa tenaga tekanan musuh sedemikian besarnya bagaikan ombak mendampar dan sukar ditahan Maka dalam serangan berikutnya dia telah seratakan segenap tenaga dalamnya, kekuatan ini sangguh sangat mengerikan Ketika memukul mundur Ji Siang kali ini, perempuan aneh itu telah mempergunakan tenaganya sebesar tiga bagian, tapi sesudah terjadi benturan, ia merasa terkejut sekali Tapi, tak disangkanya pihak lawan yang muda itu ternyata memiliki tenaga dalam sesempurna itu Sementara ia masih tercengang, Ji Siang telah mendorong lagi kedua telapak tangannya ke depan Ia tetap mempergunakan tenaganya sebesar tiga bagian Mendadak tubuhnya bergetar keras, ternyata tenaga yang digunakan lawan jauh lebih kuat beberapa bagian dibandingkan serangan sebelumnya Cepat tenaga telapak tangan kanannya dikerahkan menjadi empat bagian, dan dapat menahan serangan Ji Siang dengan sama kuat Rupanya nasibnya mujur, perempuan aneh itu berhasil mendapatkan kedua pil JKHI, Kun Goan Sin Wan Tenaga dalamnya sekarang telah mencapai 2x60 tahun hasil latihan Menurut perkiraannya, dengan kekuatan tersebut ia bisa menjegoi dunia persilatan dan membalas sakit hatinya Siapa tahu sekarang berjumpa dengan pemuda semacam Mok Ji Siang, yang terbukti sanggup menahan empat bagian tenaga pukulannya Dalam kejut dan gusarnya dah membentak, telapak tangan kanan menghantam pula Kali ini tenaga dalamnya dari empat bagian ditingkatkan menjadi lima bagian Ji Siang menjerit Tertahan, ia terpental sejauh beberapa tombak dan muntah darah, ia sempoyongan lalu jatuh terduduk Buru-buru Lam Kiong Giok dan Tong Yang Ling memburu ke depan, dengan kuatir nona itu berseru Bok Siang Kong, parah, parahkah lukamu? Isi perutnya telah terluka cukup parah Perempuan aneh itu berkata dengan suara dingin Bila banyak bicara, miscaya lukanya akan bertambah parah Bahkan kemungkinan besar akan menemui ajalnya Lam Kiong Giok segera berpaling dan memperhatikan Ji Siya Dilihatnya napas Bok Ji Siya berjalan teratur dan wajahnya tetap seperti biasa Padahal kikatnya sama sekali tidak menderita luka parah Hal mana membuatnya terperanjat sekali Kenapa seaneh ini kepandaian silatnya demikian Ia berpikir, ia betul-betul punya ilmu simpanan yang menakutkan Kalau tidak, kenapa secepat ini lukanya bisa sembuh? Bila tidak dilenyapkan sekarang, di kemudian hari aku pasti bukan tandingannya Berpikir demikian, pelahan dia menghampiri anak muda itu Katanya, parah sekali luka yang diderita Bok Heng Biarku bantumu mengatur tenaga Telapak tangan kanannya yang telah menghimpun pelan-pelan ditempelkan pada punggung Ji Siya Minggir kau tiba-tiba perempuan aneh itu membentak Segulung angin lembut memaksa lem kiong diok tergetar mundur dua langkah ke belakang Pada saat itulah, tiba-tiba Ji Siya membuka matanya sambil bangkit berdiri Dengan gusar bentaknya, sambut lagi pukulanku ini telapak tangan kanannya menyodok langsung ke depan dengan kuat Perempuan aneh itu terkejut oleh tingkah laku Ji Siya yang sangat aneh itu, dia mengira anak muda itu sengaja menggila untuk menakuti saja Tapi perempuan aneh itu segera merasakan keadaan tidak beres Tenaga pukulan yang kuat selapis demi selapis bagai gelombang samudera menggulung tiba dengan hebatnya Sungguh tak tersangka olehnya bahwa tenaga dalam Ji Siya dapat pulih dalam waktu sesingkat ini Bahkan kekuatannya bertambah besar Dalam keadaan tidak siap, tahu-tahu pukulan dasyat itu sudah mendampar tiba Berada dalam keadaan demikian buru-buru dia mengayun telapak tangan kirinya ke depan Tapi serangan Ji Siya betul-betul dasyat Sisa kekuatan memaksa perempuan itu tergetar mundur setengah langkah Sementara Ji Siya sendiri juga tergetar mundur dua langkah Kejadian ini mengobarkan amarah perempuan aneh itu Tiba-tiba ia menungak dan tertawa menyeramkan Lam Kiong Gio cukup cerdik Begitu mendengar suara tertawa itu Ia tahu musuh mulai kalap Cepet serunya Nona Tong, Saudara Bok Lekas keluar dari kuburan ini Sambil bicara segera ia mendahului melompat ke atas undak-undakan batu di tengah kuburan itu Tapi perempuan aneh itu bertindak cepat Betapa ia tidak membiarkan musuh kabur begitu saja Tinggalkan dulu nyawamu bentaknya Ji Siya dan Tong Yang Ling telah siap untuk kabur dari situ demi mendengar peringatan Lam Kiong Gio Tapi ketika mendengar kata-kata Jumawalawan Hatinya jadi panas Ia menghentikan tubuhnya dan menatap tajam-tajam perempuan aneh itu Perempuan aneh itu membentak Tiba-tiba telapak tangan kiri diayun ke depan Segulung tenaga pukulan berhawa lembut Secepat kilat menyambar punggung Lam Kiong Gio yang sudah berada cukup jauh dan akan melompat keluar yang kubur tersebut Tapi angin tajam itu telah menyusul Tiba di belakang tubuhnya Ia tahu serangan orang amat liai Terpaksa dia berkelit ke samping Secara beruntun telapak tangan kanannya melepaskan empat kali pukulan berantai Serangan ini amat cepat dan luar biasa Membuat orang sukar menebak berapa kali serangan yang telah dilancarkan Baru saja keempat kali serangan itu dilepaskan Tiba-tiba Lam Kiong Gio merasakan datangnya tenaga pukulan yang amat tajam Langsung menumbuk tubuhnya Ia terperanjat Telapak tangan kiri segera menahan ke depan Ketika sampai setengah jalan Tiba-tiba seperti anak panah terlepas dari busurnya Lam Kiong Gio meluncur keluar kuburan Menyaksikan kejadian tersebut Perempuan aneh itu mendengus dan berseru Anak muda, aku telah tertipu Rupanya ilmu silatnya paling tinggi Kemudian sambil berpaling ia membentak lagi Anak dungu, kau benar-benar tak sayang nyawamu lagi di tengah bentakannya Perempuan aneh itu mengayunkan telapak tangan kanan ke depan Segulung angin segera meluncur ke arah Jisya Bagus sekali bentak Jisya Ingin kulihat dengan mengandalkan apa kau berani sejumawa ini Suatu pukulan dilancarkan pula dengan telapak tangan kanan Angin meneru dan menggulung tubuh perempuan aneh itu Anehnya serangan Jisya ini tidak menumbuk serangan yang dilancarkan lawan Tapi langsung menghantam tubuh perempuan aneh itu Perempuan itu mengebaskan telapak tangan kiri Lalu mendengus tertahan Tubuhnya bergetar dan mundur 3-4 langkah dengan sempoyongan Jelas tak enteng lukanya termakan oleh serangan Jisya ini Tapi dengan demikian justru telah membangkitkan napsu Membunuhnya terhadap pemuda itu Sesungguhnya perempuan aneh ini tidak bermaksud mencelakai Jisya Bahkan beberapa kali menolongnya secara diam-diam Tapi serangan yang dilontarkan untuk memunahkan serangan gelap Lam Kiong Giok pada Jisya itu telah disalah tanggap oleh Jisya Malahan Jisya sempat menghantam perempuan itu Maka setelah menegakkan tubuhnya Sambil tertawa dingin perempuan aneh itu berseru Kalau kau ingin mencari kematian sendiri Jangan salahkan aku akan bertindak keji Bagaikan hantu ia terus menerjang maju dengan cepat Tiba-tiba Tong Yang Ling berteriak Cici, harap ampuni jiwanya Semua ini hanya salah paham saja Waktu itu perempuan aneh sudah berada di depan Jisya Ketika mendengar seruan tersebut Dengan cepat ia menarik kembali serangannya Jisya tidak menyiakan kesempatan itu Demi dilihatnya perempuan itu menerjang tiba Tanpa bikere ia melancarkan pukulan kedada lawan Perempuan aneh itu mendengus Secepat kilat ia pun menghantam menyongsong ancaman Jisya Dua gulung tenaga kembali saling bentur dan menerbitkan angin topan Jisya mendengus tertahan dan tergetar mundur tiga langkah Lalu jatuh terduduk di atas undak-undakan batu Tapi begitu jatuh terduduk Pemuda itu lantas melompat bangun lagi Dan melepaskan pukulan dasyat ke depan Perempuan aneh itu melengat Ia tak menyangka orang sedemikian aneh Seakan-akan semua luka yang dideritanya Segera sembuh kembali dalam sekejap Bahkan tenaga serangannya makin lama semakin kuat Ia berkelit ke samping Lalu dengan jurus penghoketong Sungai es mulai membeku Ia balas hantam dari samping Tangan kiri Jisya menerobos dari bawah Untuk menyambut serangan dari perempuan itu Tubuh bergetar pula Tapi dengan cepat ia menerjang maju lagi Gerak tubuh yang aneh ini membuat kejut perempuan aneh itu Dia merasa gerakan berputar itu sedemikian saktinya Sehingga setiap jurus serangan yang dipelajarinya dari kitab Hian Ki Hian Chi yang titik tak sanggup membendung gerak maju anak muda itu Sesudah menerjang maju Jisya mendorong kedua tangannya ke depan Tangan kiri dan jari kanan menyerang bersama Dalam waktu singkat ia melepaskan 5 kali pukulan dan 4 kali tutukan Kelima pukulan dan keempat kali tutukan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan amat keji Semua tertuju pada jalan darah kematian Sayangnya orang yang diserang memiliki kepandayan setingkat lebih tinggi Bukannya mundur Perempuan aneh itu malahan maju Kedua telapak tangannya bergerak berulang dan memunahkan semua pukulan maupun tutukan anak muda itu Semua gerakan dan jurus serangan perempuan itu pun jurus sakti yang sukar diduga Hal ini membuat Jisya merasa amat kagum Ia tahu sekalipun dirinya berlatih setian waktu lagi juga belum bisa menandingi lawannya Semangat tempurnya menjadi kendor dan ia pun berhenti menyerang Perempuan aneh itu tertawa dingin Katanya tiba-tiba Sekarang tiba giliranku untuk melancarkan 3 kali serangan Dan segera ia menerjang maju, tangan kiri mainnya pun dan tangan kanan menyodok ke depan Jisya merasakan di balik serangannya tersebut banyak terkandung gerak perubahan yang aneh Untuk sesaat ia tak berhasil menemukan kelpemecahannya Karena tak berani menyambut dengan kekerasan Maka cepat ia menyingkir ke samping Perempuan aneh itu kembali tertawa dingin dan berkata Kau orang yang tahu diri, kenapa tidak akan sambut Seranganku ini HMM, serangan kedua ini tanggung tidak bisa kau hindari lagi Segera telapak tangan kirinya melancarkan gerak tipu ke udara Sementara tangan kanan dengan mengepal melepaskan pukulan keras lurus ke dada Jisya tertegun, ia merasa serangan ini belum pernah dilihatnya Lamat-lamat ia merasa di balik kelima jari tangan yang mengepal itu terkandung jurus mematikan yang sangat lihai Cepat ia melayang mundur ke belakang Siapa tahu pada saat itu tangan kiri orang yang melakukan gerak tipuan tiba-tiba menekan ke bawah Kelima jarinya dipentangkan, dari pukulan berubah menjadi cengkeraman Perubahan jurus itu sungguh aneh sekali Tahu-tahu urat Nadi pada pergelangan tangan kanan Jisya sudah kena dicengkeramnya Jisya masih ingat ilmu menutup hiatu ajaran Oh Kegak Walaupun Nadi pada pergelangan tangan kanan kena dicengkeram Hal itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mengerahkan tenaga Sambil mendengus, telapak tangan kirinya segera menghantam dada perempuan aneh itu Perubahan gerakan ini dilakukan dengan cepat sekali Perempuan aneh itu kembali tertegun melihat Jisya sama sekali tidak terpengaruh Meski nadinya tercengkeram, tangan kirinya segera menariknya ke samping Sementara tubuhnya berputar dan bergeser ke samping kanan anak muda itu Dengan demikian tubuhnya telah menempel rapat dengan tubuh Jisya Sekarang kau boleh mati tanpa menyesal katanya sambil tertawa dingin Telapak tangan kanannya segera diangkat dan siap menghantam ubun-ubun kepala pemuda itu Lepas tangan bentakan nyaring tiba-tiba menggelegar Mendadak tong yang linggelolos pedang deweho asian kiam Cahaya tajam segera menerangi wajah bok Jisya Perempuan aneh itu menjerit kaget Tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan kiri Jisya segera mengendur Dan telapak tangan kanan yang siap menghantam ubun-ubun mendadak miring ke samping Jari telunjuk dan jari tengahnya melingkaran terus menyelentik Gerakan tersebut dengan tepat berhasil mencintik pedang tong Yongling Tapi cepat ia lepas tangan dan melompat mundur dengan tubuh menggigil Sayang suasana gelap sehingga Jisya dan Yongling tak dapat melihat jelas wajahnya Andai kata mereka dapat melihat wajahnya Maka akan terlihat titik air matu jatuh bercucuran Dan hatinya pun mencucurkan darah Dalam hati ia berpekik dengan pelih Ah, dia anak Sya, dia anak Sya Ternyata ia belum mati Oh, Tian Ternyata ia pun berhasil memiliki kepandayan yang sakti Seluruh benaknya dipenuhi oleh kejadian yang memilukan hati di masa lampau Jisya tidak menyangka secara tiba-tiba orang membatalkan serangannya Dengan dingin tegurnya Kenapa kau tidak melanjutkan seranganmu yang keji Terdengar helaan napas panjang Menyusul dengan suara yang memilukan hati perempuan aneh itu berkata C. Cepat kalian keluar dari sini Tong yang ling tertegun mendengar suara lawan yang agak gemetar Tanyanya dengan lembut Cici, siapakah kau kalian tak usah tanya siapa diriku Cepat, cepat keluar dari sini Jisya benar-benar tak tahu siapa perempuan itu Perubahan yang terjadi tiba-tiba ini membuatnya bingung Apalagi teringat akan ilmu silat orang yang liai Tanpa terasa anak muda itu menghela nafas Nona Tong, marilah kita pergi katanya lirih Tanpa membuang waktu ia putar badan dan keluar dari kuburan itu Diikuti Tong yang ling di belakang Tiba-tiba dari dalam kuburan berkumandang suara perempuan aneh itu Dunia persilatan penuh dengan tipu muslihat dan kekejian Kalian harus bertindak lebih waspada Nona Tong, hendaknya kau jaga dia baik-baik Perkataan itu sedemikian lembutnya Sama sekali tidak lagi bernada dingin seperti yang diperdengarkan tadi Bahkan nadanya penuh perasaan khawatir dan penuh perhatian Heran Tong yang ling oleh ucapan tersebut Sahutnya, terima kasih atas perhatian Cici Aku mengerti, kau Sebenarnya dia ingin tanya siapakah dia Tapi perempuan aneh itu segera memotong perkataannya Cukup, sekarang kau boyah pergi dari sini Tong yang ling benar-benar tak mengerti Sekalipun ia pintar Akhirnya dibikin bingung juga oleh perubahan yang aneh dan tak terduga itu Sejak masuk ke dalam kuburan tadi Ia sudah merasakan berulang kali Lam Kiong Giyok bermaksud membunuh Mbok Jisya Tapi berulang kali ditolong oleh perempuan aneh itu Ia sudah merasa perempuan aneh itu memang tiada maksud untuk mencelakai Jisya Tapi ucapan Jisya yang terlalu kasar Akhirnya membangkitkan nafsunya untuk membunuh Tapi pada serangan terakhir tadi Tiba-tiba ia mundur sekero mendadak Agaknya perasaannya mengalami pergolakan keras Satu ingatan dengan cepat terlintas dalam benak nona ini Jangan-jangan perempuan ini adalah bekas kekasih Mbok Jisya Demikian pikirnya Kalau tidak, mengapa bisa terjadi hal aneh ini? Bukankah sejak mula ia selalu tanya namanya berpikir sampai di sini Timbul rasa sedih dan kecewa dalam hatinya Ia menghela nafas dan ikut di belakang Jisya keluar dari kuburan itu Baru saja akan melangkah keluar kuburan Tiba-tiba dari depan berhembus tenaga pukulan yang membendung jalan keluar mereka Ternyata kawanan jago perselatan yang berada di luar kuburan masih tetap belum pergi Mereka masih berdiri mengitari kuburan ketika melihat Jisya dan Tong Yang Ling berjalan keluar Serem tak mereka lancarkan pukulan dasyat Selagi Jisya merasa bingung dari dalam berkemandang suara perempuan aneh tadi Boleh kalian melompat ke kiri kanan mulut kuburan Melihat pukulan musuh yang sangat kuat itu Maka tanpa pikir panjang mereka menurut dan melompat ke kiri dan kanan sambil melancarkan pukulan Pada saat mereka melompat ke samping Dari dalam kuburan menggulung keluar pula desing angin yang memunahkan serangan kuat kawanan jago perselatan di luar itu Tak terlukiskan rasa kejut kawanan jago perselatan itu melihat perempuan dalam kuburan itu membantu Bok Jisya Mendadak menyambar lagi angin tajam dari dalam liang kubur itu Beberapa kali jeritan ngeri bergema, belasan orang tewas seketika dalam keadaan mengerikan Suasana menjadi gempar, kawanan jago sama melompat mundur keluar ruangan itu Dengan suatu gerak cepat Jisya dan Yang Ling segera melompat menuju ke ruang tengah Dengan sinar metel, tajam Jisya memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian membentak, siapakah yang menyergap kami berdua? Tian Kang Tiamoh ku kuat mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, saudara Bok, sahabatmu sendiri yang membangkitkan semangat orang banyak untuk menyerangmu sahabatku Siapa? Tanya Jisya Dalam pada itu Yang Jiao Jiuhao Ui Kang tiba-tiba menyusup ke belakang Jisya Kesepuluh jarinya terentang lebar dan secepat kilat mengancam bagian jalan darah penting di punggung anak muda itu Saudara Bok, awas sergapan dari belakang mendadak Lam Kiong Jiok berteriak Dengan suatu lompatan cepat ia menerjang maju sambil melancarkan pukulan ketubuh Yang Jiuhao Ui Kang Gusar sekali Yang Jiao Jiuhao Ui Kang karena Lam Kiong Jiok menggagalkan serangannya yang nyaris merenggut jiwa lawan itu Teriaknya keras, bagus sekali Lam Kiong Jiok Ternyata kau malah membantu musuh untuk memusuhi kami Kau betul-betul tidak bersahabat Saudara Hau Ujangan salah paham sahut Lam Kiong Jiok sambil tertawa tergelak Sesungguhnya aku justru telah menolong jiwamu Jisya merasa berterima kasih kepada Lam Kiong Jiok atas bantuan yang diberikan Mendengar perkataan itu katanya kepada Yang Jiuhao Jiuhao sambil tertawa dingin Terus terang ku beritahukan padamu Andai kata Lam Kiong Jiok tidak menyerangmu Sejak tadika sudah mampus di bawah serangan balasanku Lam Kiong Jiok tersenyum Sambungnya, Saudara Hau Sekarang tentunya kau percaya maksud baikku bukan mendengar perkataan itu Yang Jian Jiw jadi bingung hingga untuk sesaat termangu Padahal Lam Kiong Jiok berbuat demikian Lantaran kuatir rohku buat menunjukkan bahwa dia yang menganjurkan Agar semua orang turun tangan Membunuh Bok Ji Sia Oleh karena itu dia pura-pura memukul mundur Yang Jiuhao Jiuhao Terasa curiga Bok Ji Sia terhadapnya bisa dihilangkan Sebab menurut perhitungannya Lebih baik bermusuhan dengan Eng Jiao Jiuhao Daripada memusuhi Bok Ji Sia Siapa tahu tindakannya itu justru malah mendatangkan dua hasil sekaligus Oh Ku Guat tertawa dingin, katanya, sungguh mengagumkan Lam Kiong Hian boleh berbangga karena mempunyai seorang anak pintar seperti kau Jis Sia masih menaruh dendam kepada Oh Ku Guat Karena nyaris terbunuh dalam Tian Seng Po tempoh hari Ia lantas mendengus dan bentaknya Oh Ku Guat, utang priutang kita sudah sepantasnya diperhitungkan sekarang Sambil menghimpun tenaga dalam ia melepaskan pukulan dasyat ke arah Oh Ku Guat Kakek kosan di belakang Oh Ku Guat tertawa dingin Kedua tangannya mendorong ke depan Dengan pukulan dasyat menyambut serangan Jis Sia itu Jis Sia bertambah gusar setelah mengenali kakek cebol yang bersekongkol dengan Oh Ku Guat Untuk menjebaknya dulu Semua kemarahan segera dilimpahkan kepadanya Sambil menghimpun segenap tenaga dalam Dia mementak, bangsat, kau cari mampus Pukulan dasyat dilontarkan Telapak tangan kanan membacok tubuh kakek cebol itu Sungguh hebat serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar Apalagi setelah memperoleh kemajuan pesat Suatu benturan keras terjadi Kakek cebol itu kontan terpental 7-8 langkah Sementara itu kawanan jago Tian Seng Po pelahan bergerak maju mendekati Jis Sia dan Yang Ling Tian Chiao Tocu, singa baja bercambang dengan memimpin anak buahnya juga Mengurung sekitar tempat itu, menyusul juga bergerak Heto Seng Ko Ai Suasana menjadi tegang, dalam keadaan seperti ini Keadaan Jis Sia amat gawat Suatu pertarungan sengit segera akan terjadi Kakek cebol yang dipaksa mundur oleh Jis Sia itu membentak marah Ia melambung ke udara, bagaikan seekor burung elang menubruk ke arah anak muda itu Jangan gugup saudara bok, aku datang membantumu Tiba-tiba Lam Kiong Giok berteriak Tangan kanannya dikebaskan ke muka Empat jalur sinar secepat kilat menyambar batok kepala bok Jis Sia Dengan rasa kaget Tong Yang Ling berseru Lam Kiong Giok, kau Ketika Jis Sia melihat si kakek cebol itu minerjang datang Secepatnya ia bergeser ke samping Maka keempat bilah pedang terbang Lam Kiong Giok pun menyambar lewat ke belakang kepalanya Dan langsung menyambar tubuh kakek cebol itu Jerit kesakitan berkemandang, darah berhamburan Batok kepala kakek cebol itu terpenggal putus Dan menggelinding oleh sambaran keempat pedang terbang itu Tentu saja nyawanya melayang seketika Empat jalur sinar tajam tadi berputar setengah lingkaran Lalu melayang kembali ke dalam lengan baju Lam Kiong Giok Jis Sia makin berterima kasih melihat Lam Kiong Giok Membantunya berulang kali Dengan suara lanteng dia berseru Lam Kiong Giok Demi membantuku kau tak segan-segan bermusuhan dengan Tian Seng Po Kebaikan ini sungguh membuatku terharu Belum habis dia berkata Tiba-tiba desingang intajam kembali menerjang datang dari belakang Jis Sia menghimpun tenaga dan berdiri sekuat tonggak Lalu putar badan dan disambutnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Ketika ia memandang ke sana Kiranya Oh Kugwat yang sedang menyerang dirinya dan Lam Kiong Giok dengan tangan kiri dan kanan Lam Kiong Giok juga berkelit ke samping menghindarkan serangan Oh Kugwat itu Kemudian sambil tertawa katanya kepada Jis Sia Dunia perselatan adalah tempat orang beradu akal Tipu muslihat yang lebih licin akan lebih baik Tapi kulihat saudara Bok seorang jujur dan berjiwa besar Sejak perkenalan semalam aku sudah merasa cocok denganmu Asal saudara Bok tidak keberatan Kita tak perlu lagi memberdakan kau atau aku Apalagi antara Tian Seng Po dengan Tiam Hang Ceng memang sudah terikat permusuhan Semakin tertarik Jis Sia oleh ucapan itu Katanya dengan terharu Saudara Lam Kiong Sungguh beruntung Siaw te dapat bersahabat denganmu Cinta kasihmu itu pasti akan kuingat selalu Diam-diam Lam Kiong Giok merasa girangse Kali, sebab bantuan anak muda ini jauh lebih berharga daripada Hekto Suko Ai Apalagi Tok Sim Siu Subu Yan Hang telah tewas Segera Lam Kiong Giok berseru lantang Saudara Bok, mulai sekarang kita akan bekerjasama untuk menghadapi musuh yang bandel Terjang dulu kepungan dan kemudian baru berunding lagi tindakan selanjutnya Lam Kiong Giok kuitau kau tuh lengbo tertawa seram Apakah kau hendak membatalkan janji kita semula saudara tuh? Kenapa kau berkata demikian? Tak pernah ku batalkan janji kita, malahan saudara tuh sekalian yang justru tidak pegang janji kita semalam untuk bersama-sama menghadapi Tian Seng Po Dalam pada itu Oh Kugwat menjadi murka karena pembantu setianya tewas ditangkap Lam Kiong Giok Ia telah menubruk ke samping pemuda itu Dengan tiga jari segera ia menutup jalan darah penting di tubuh Lam Kiong Giok Sambil menyerang Oh Kugwat berseru Saudara Beng Cu dari Holam, Soatang dan Oh Pak Selamanya kami Tian Seng Po tak ada gang jalan apa-apa dengan kalian Buat apa kalian memusuhi kami? Sifat Lam Kiong Giok ini sudah kalian kenal Lebih baik kita bekerja sama saja untuk membinasakan mereka Lam Kiong Giok yang diserang merasa terkejut Sungguh dasyat tenaga jari tangannya ia berkelit ke samping Dengan jurus Tsu Choan Im Yang Memutar balikan Im dan Yang Dia balas menyerang Langsungnya cengkeram uratna di tangan Oh Kugwat Tiba-tiba Eng Jiao Jiu Hao Ui Kang dari Hak Tsu Sem Koai tertawa seram Serunya Lantang, Saudara Tu, Saudara Ki Mari kita membinasakan mereka sambil berseru Eng Jiao Jiu Hao Ui Kang mendahului mencengkeram punggul Lam Kiong Giok dengan cakar setannya Jisya mendengus, cepat ia berputar Dengan suatu gerakan aneh ia pun mencengkeram pergelangan tangan Eng Jiao Jiu Terima kasih telah menonton